Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel yona musik yona misteri apa kabar kalian semua semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan awos wb seperti biasa di awal video tak kasih cuplikan cuplikan video makam yang asem royong yang terletak dibatas kota Kabupaten Madiun dengan Kabupaten Nganjuk posisinya dekat jembatan ini jembatan kami tertarik dengan makam disitu ternyata sering dijadikan untuk tempat nenepi tempat ritual ya kayak ngalah berkah itu dibuktikan dengan banyaknya dua dekat tapal batas dan ini tapal batas Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk dan ini arah ke Madiun Ponorogo Ponogiri juga bisa bosku ini sekarang saya sudah berada di samping tapal batas ini ke arah Surabaya dua jembatan itu ke arah Surabaya dan ini tapal batas Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Madiun ini dari arah Ponorogo Madiun ini banyak angkutan motor-motor mobil-mobil besar bosku ya sini banyak sekali sebelum kita masuk ke lokasi itu makam-makam asem buntung coba kita ngobrol-ngobrol dengan penduduk sekitar ya bosku disitu kan ada warung dan ini banyak sekali warung remang-remang bosku dekat tapal batas ini entah mengapa ya kayak lokasi makam tempat-tempat yang inget itu disitu tuh identik dengan warung-warung ya kenapa ya kayak di Gunung Bolo juga ada Gunung Kemukut juga ada dan ini yang terbaru di makam yang asem doyong ini juga ada kenapa dengan identik dengan warung-warung remang-remang sekarang kembali ke pembahasan kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu penduduk namanya Mbah Suwarti ya pemilik warung dia disini sudah puluhan tahun sejak tahun 1967 jadi dia sedikit banyak tahu cerita tentang makam asem doyong itu Oke kita lanjut perbincangan dengan Mbah Suwarti warungnya Mbah Suwarti masih kayak warung yang tembok dulu jadi enggak tembok masih bambu juga enggak ada listrik disitu jadi bener-bener klasik ya warung Mbah Suwarti dan sekarang kita coba-coba ngobrol dengan Mbah Suwarti ini mahkamah Sinten Mbah berikutnya Mbah Asem doyong Mbah Asem doyong kayak sering kayaknya orang sesak biasanya orang perlu apa oh nepi Pak Manu golek pelarisan wong golek nopong nonton itu ngisara sempas lokasi ini malah mau ngaduh-ngaduh malah mau ngaduh-ngaduh ini aku-ngaduh yang lebih-lebih Juru kuncinya apa yang itu? yang soho kerja piri Juru kuncinya? betulnya apa yang itu? yang kakak ini aku nyobo yang makam karena makam doyong saya tidak mau ngaduh-ngaduh ini Mbah Asem doyong itulah obrolan dengan penduduk sekitar bosku sekarang kita langsung ke lokasi ya dan ini lokasinya makam Eyang Asem doyong tetapnya pinggir tapal batas Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganju itu tadi obrolan dengan pemilik warung yang udah lama disitu ya bosku udah di tahun 1967 dan waktu ngobrol-ngobrol itu kan seputar ini makam siapa gitu ya bosku karena disitu ada juga sesajinya ini lokasinya deket pinggir jalan deket jembatan ada sesajinya mungkin banyak orang yang nanapi ngalak berkah disitu ya sekarang kita coba masuk masuk ke dalam ini lokasinya sebelum masuk kita ucapkan assalamualaikum permisi kulon wun ternyata disinilah makam asem doyong bah asem doyong banyak orang ritual nabi disini ya orang gak udah pikiran pusing mungkin ya ke tempat-tempat kayak gini sobat misteri dan disinilah makam bah asem doyong ya posisinya dekat perbatasan Kabupaten Nganju dan Kabupaten Madiun ini udah dibangun ya dari sumber berita yang kami terima makam bah asem doyong ini kurang begitu jelas ya jadi sejarahnya kurang begitu lengkap atau kurang begitu akurat yang jelas disini itu sering dijadikan tempat untuk ngalak berkah nanapi maupun bertapak kayak semedi gitu ya ini udah dibangun dulu ini mungkin pohon asem itu besar gitu ya entah kenapa atau tumbang akhirnya doyong dan sekarang dinamakan bah asem doyong itu mungkin sejarahnya karena posisinya di bawah pohon asem ini lokasinya dekat perbatasan dan kita bisa lihat mendekat ini udah dibangun ya dan ada bekas-bekas orang sesaji bahkan lupa itu bukti kalau disini itu memang sering dijadikan untuk ngalak berkah dan menurut Mbah Suwarti kemarin kalau malam Jumat itu malam-malam tertentu itu disini ini ramai banget dikunjungi tata-tata orang jauh Mbah Suwarti mungkin tahu bener lokasinya disini karena lokasi warung dengan lokasi makam ini enggak begitu jauh ya cuma ini berbatasan ada pembatas itu papal batas itu kalau Mbah Suwarti kan sebelah barat ini kan sebelah timurnya gitu nah ini lokasinya bosku sejuk ya tapi banyak ularnya kemarin saya waktu disini itu ada ularnya jadi ya takut kalau malam mungkin bahaya banget ya disamping itu juga ada rumah rumah tapi rumah siapa enggak tahu ya dan jelas tujuan kami ini itu kesini ingin tahu ya ini makam siapa dan ada sejaji mungkin disitu banyak sekali orang yang ngalah berkah ataupun punya tujuan tertentu ya bosku makam ini enggak ada juru kuncinya kayak makam Pangeran Samudro atau makam Latin Gunung Sari Pandanaran disini enggak ada juru kuncinya jadi kalau anda pengen kesini ataupun pengen nepi punya tujuan apa gitu lah berdoa atau pengen mencari ketenangan ya dengan sendirinya enggak pakai juru kunci tidur disitu aja barangkali nanti mimpi apa gitu mimpi togel langsung pasang aja empat angka ya lumayan lah tapi kalau ada ularnya ya enggak tahu waktu datang sini aja ada ularnya makanya saya takut juga bosku tentang salah satu makam yang sering dijadikan tempat enepi ataupun ngalah berkah ya makambah asem doyong lokasinya disini bosku lokasinya dekat perbatasan batas kota Kabupaten Madion dan Kabupaten Nganjuk semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan anda salam budaya kearifan lokal dari Yona Musik Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 belajah dan hubungi Terima kasih.